Siswa SMA Negeri 1 Karanganyar membuat berbagai macam kuliner dari sayuran okra yang banyak mengandung berbagai vitamin, kalium, magnesium, serta zinc. Okra dipercaya sebagai penurun penyakit diabetes mellitus. Puluhan siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanganyar demak baru-baru ini mendapatkan sosialisasi pengenalan penyakit diabetes mellitus sejak dini. Pada sosialisasi ini, siswa mengenalkan produk dari bahan sayuran okra yang banyak tumbuh di lingkungan sekolah mereka. Sayuran ini dipercaya bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit diabetes mellitus. Untuk penemuan okra ini, saya sangat salut sekali untuk SMA Negeri 1 Karanganyar ini. Siapa tahu dengan kandungan isi di dalam tanaman okra itu mungkin ada kandungan yang untuk membuat kerja pankreas jauh lebih baik itu. Mungkin ada enzim-enzim yang bermanfaat sehingga pankreas bisa bekerja lebih baik untuk mengolah tabuh hidup dan bukosa melewati sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kegiatan dari itu kita akan menimbulkan energi dan untuk bisa berkegiatan kembali. Pengolahan sayuran okra tidak hanya ditumis saja, bahkan siswa bisa mengkreasikannya menjadi kuliner menarik antara lain puding, susu okra, rempayek biji okra, dan botok. Pembuatan makanan dari bahan sayur okra ini cukup mudah, seperti membuat puding okra ini misalnya. Sayuran okra yang masih muda dipotong-potong kecil lalu direndam di dalam air bersih untuk diambil lendirnya. Air sisa rendaman yang sudah bercampur dengan lendir sayuran okra ini, kemudian ditambah bubuk jeli, dimasak hingga matang dan siap dicetak dan dihidangkan. Terima kasih. Untuk makanan dari hasil olang sayur okra ini sudah menjadi produk unggulan di badan usaha milik sekolah BUMS dan sudah dikirim ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Dari Demak, Jawa Tengah, Udi Utomo Metro TV